Dan ditambah lagi mungkin ada beberapa pemikiran dari milenial bahwa mereka saat ini masih ditanggung keluarga. Pemikiran ini yang sebenarnya harus kita jauhi agar kita dapat lebih aware, lebih yakin lagi bahwa persiapan pensiun kita itu di atas segalanya. I mean, bukan hanya kebutuhan kita pada saat ini, tetapi juga kebutuhan kita yang akan datang itu juga harus dipersiapkan sedikit mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar BMers? Kembali lagi dengan saya Erdina di sesi podcast Muamal Tau dari lantai 19 Muamal Tau, Jakarta. Di sesi ini kita mau bahas tentang dana pensiun, apalagi ini buat BMers yang usia-usia milenial atau bahkan gen Z. Ini tuh sesi kali ini bener-bener pas banget buat kalian, dan kalau bisa nih didengari sampai habis karena pasti bermanfaat banget ya. Jadi kan teman-teman sendiri mungkin tau ya, akhir-akhir ini tuh banyak yang sudah usia lanjut. Contohnya mungkin ada beberapa kita lihat dari artis-artis atau public figure yang sudah kita kenal nih, ada cerita tentang ketika mereka udah tua nih, mereka punya kesulitan berobat. Padahal di masa mudanya waktu sedang jaya-jayanya sebagai public figure, pastikan penghasilannya besar ya. Tapi kok ternyata kita lihat sekarang mereka kesulitan dalam hal keuangan gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya? Hal ini tuh bisa kita jadikan pelajaran nih khususnya buat BMR semua untuk lebih bijak lagi mengelola keuangan. Dan kali ini kita udah kedatangan langsung nih narasumbernya yang akan juga mengulik tentang fenomena ini ya. Dan betapa pentingnya nih kita harus udah menyiapkan dana pensiun dari sekarang. Nah kita udah kedatangan, Mas Arief Hidayat selaku Marketing Manager DPLK dari Bank Moamalat. Mas Arief ini akan membahas tips investasi pensiun untuk kalian para milenial dan juga GMZ. Kita kenalan dulu ya. Halo Mas Arief, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Erlina, Assalamualaikum semuanya. Para BMR di mana pun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Oke, semoga pokoknya pembahasan hari ini tuh bisa bermanfaat ya. Mas Arief ini juga sebelumnya sudah pernah mengisi nih di sesi podcast kita. Dan sekarang akan mengisi lagi memberikan tips yang lebih bermanfaat tentunya ya Mas Arief ya. Siap. Oke nih Mas Arief langsung aja nih. Kira-kira yang tadi kan udah disampaikan di awal ya. Ada fenomena yang dulunya sudah jaya punya uang banyak. Ternyata di hari tuanya tuh punya kesulitan investasi atau pengelolaan keuangan. Nah, menurut Mas Arief nih, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Dulunya penghasilannya di atas rata-rata, terus sekarangnya malah kesulitan. Jadi, gimana nih menanggapi fenomena ini? Jadi Mbak Erlina sebenarnya ada beberapa faktor. Banyak orang yang saat mudanya, saat jayanya tuh mereka belum mengetahui pentingnya mempersiapkan pensiun. Atau hari tua gitu ya. Sebenarnya hari tua itu kan bukan hanya dilakukan pada saat kita memasuki rentan waktu misalkan 35 tahun aja deh. Baru kita terpikirkan untuk pensiun atau hari tua kita. Nah, sebaiknya persiapan tersebut tuh sudah dilakukan sedini mungkin. Pada saat kita mulai bekerja di usia 24 tahun, seharusnya para milenials gitu ya, generasi muda Indonesia, itu saat ini sudah harus mempersiapkan dan memikirkan akan seperti apa kita pada saat memasuki usia pensiun. Nah, banyak faktor yang pengaruhi mereka tuh belum aware terhadap pentingnya mencadangkan hal tersebut. Pertama, mungkin mereka berpikir bahwa saya masih muda. Jadi, pensiun kan masih lama, ah nanti-nanti aja. Itu faktor paling umum yang kita temukan di masyarakat gitu ya, di teman-teman milenial semua. Yang kedua, karena mungkin mereka masih merasa bahwa masih banyak kebutuhan. Jadi, ah nanti dulu deh dana pensiun atau mungkin mempersiapkan hari tua nanti dulu, nabungnya nanti dulu. Saya sekarang mau ada impian kemana, mau beli apa, beli ini, beli itu gitu ya. Terus yang ketiga, itu karena memang biasanya dari perusahaannya itu tidak aware atau belum aware terhadap pentingnya kesejahteraan karyawannya untuk mempersiapkan masa pensiun itu. Jadi, dari ketiga faktor tersebut, biasanya orang-orang itu masih apatis terhadap perencanaan dana pensiun. Dan ditambah lagi mungkin ada beberapa pemikiran dari milenial bahwa mereka saat ini masih ditanggung keluarga. Berpikir bahwa, oh nanti kalau saya sudah tua pasti juga ditanggung keluarga. Jadi, pemikiran ini yang sebenarnya harus kita jauhi agar kita dapat lebih aware, lebih yakin lagi bahwa persiapan pensiun kita itu di atas segalanya. I mean, bukan hanya kebutuhan kita pada saat ini, tetapi juga kebutuhan kita yang akan datang, itu juga harus dipersiapkan sedini mungkin. Oke, jadi memang harus pada saat sudah mulai bekerja itu harus sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan. Dan memang kalau misalkan kita punya penghasilan, itu mungkin ini klise ya. Teman-teman milenial, BMR semua pasti sudah sering dengar juga bahwa ada prosentase yang harus dilakukan. Menyisihkan dana-dana yang kita, dari gaji, dari penghasilan, itu prosentase misalkan 40, 30, 20, 10. Nah, 40% itu biasanya untuk kebutuhan hidup. Misalkan kayak makan, transportasi gitu ya, apa namanya, untuk kita jajan. Itu 40% dari gaji kita, dari penghasilan kita diperuntukkan untuk hal tersebut gitu. Jadi, nggak boleh lebih kalau bisa. Nah, terus yang 30%-nya mungkin bagi teman-teman, milenial, BMR yang punya cicilan, yang punya hutang, yang punya tagihan, itu sebenarnya bisa. 30%-nya dialokasikan untuk hal tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ada cicilan, tidak ada tunggakan gitu ya, pinjaman, yang 30% sebenarnya bisa kita alokasikan untuk hal lain, misalkan investasi gitu ya. Atau bisa juga mungkin untuk self-reward itu mau gue silahkan. Tetapi memang jangan banyak-banyak dan jangan sampai kebablasan self-reward-nya gitu ya. Nah, yang 20% itu, apa namanya, idealnya itu untuk saving. Jadi, untuk kita menabung, betul. Menabung itu ada banyak. Menabung itu, misalkan kita menabung untuk pendidikan, pendidikan anak gitu ya, bagi untuk bapak atau ibu di rumah, bisa juga mungkin untuk tabungan jalan-jalan, atau mungkin hari tua termasuk, dan juga untuk asuransi gitu ya. Asuransi itu juga penting juga, teman-teman gitu ya, BMR. Nah, yang 10% terakhir adalah untuk kebajikan. Nah, 10% ini mungkin yang masih punya orang tua, mau ngasih, misalkan, mau, apa namanya, mungkin kalau misalkan kita mati Islam, kan bisa ada zakat gitu ya, infak sodako, itu mau gue silahkan, yang 10%-nya bisa kita bagi-bagi tuh ke mereka yang membutuhkan, dan orang yang tersayang. Jadi, memang perencanaan hal tersebut, itu harus kita lakukan. Agar apa? Agar jangan sampai, seperti yang tadi dikatakan di awal, banyak orang gitu ya, bukan hanya pabrik figur, saya rasa, tetapi juga secara umum ya, para pekerja. Cuman memang yang tersorot saat ini, kan memang terakhir-terakhir ini, itu adalah pabrik figur, mungkin yang penghasilin waktu dia muda, berjaya, besar, pada saat sekarang, untuk berobat aja susah. Nah, makanya memang kita harus perhatikan hal tersebut, gimana caranya pada saat kita masih muda, masih produktif, masih punya penghasilan, masih punya gaji, itu harus sedini mungkin sudah memikirkan pensiun kita pada saat kita nanti memasuki usia tua atau usia senja. Nah, tadi kan ada hitungannya ya, jadi kita harus sudah mulai mempersentasekan gitu, jadi berapa untuk biaya utama, biaya hidup makan, dan sebagainya. Nah, tadi juga menarik sekali nih, ada yang namanya asuransi kesehatan ya, Mas Arief ya, itu juga sama-sama penting ya. Sekarang kan mungkin kita sudah tahu bahwa para pekerja itu dipunya BPJS ya, masing-masing ya. Itu kan, itu yang paling minim mungkin ya. Nah, ada nggak sih kira-kira asuransi lain, swasta mungkin, yang bisa dijadikan sebagai alternatif, yang bisa dibuka secara mandiri gitu oleh masyarakat. Ya, baik. Jadi, kalau misalkan gini, apa namanya, kalau BPJS itu kan ada terbagi menjadi dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu biasanya BMers, bampernya itu berupa asuransi kesehatan. Nah, kalau misalkan BPJS Ketenagakerjaan, terkait ketenagakerjaan itu biasanya bampernya adalah dana pensiun atau DPLK gitu ya. Nah, kalau misalkan kesehatan, itu memang tujuannya adalah untuk proteksi BMers. Jadi, kalau misalkan BMers, teman-teman semua, itu bertujuan untuk memproteksi diri, baik itu kesehatan, jiwa gitu ya, asuransi jiwa, itu bagus. Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan asuransi BPJS saja, kesehatan itu masih dirasa sangat dasar. Nah, makanya asuransi kesehatan di luar itu juga dibutuhkan. Biasanya perusahaan-perusahaan ada beberapa yang sudah melakukan pencadangan hal tersebut atau pendanaan untuk asuransi di luar dari BPJS Kesehatan. Nah, BPJS yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini juga yang menjadi sorotan juga, bahwa memang saat ini memang kalau untuk BPJS kan mandatori dari negara. Bagi pengusaha siapapun gitu ya, itu wajib mengikut sertakan para pekerjanya untuk didaftarkan di BPJS, sebaik itu BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Namun memang BPJS Ketenagakerjaan ada lembaga sukarela-nya dalam bentuk dana pensiun atau DPLK. Nah, ternyata dari total tenaga kerja di Indonesia itu hanya 7%. Minim ya? Iya, 7% pekerja di Indonesia itu mencadangkan dana pensiunnya di DPLK. 7% saja, kurang lebih gitu ya, sekitar 7%. Nah, ini mengapa hal itu terjadi? Karena memang mungkin banyak perusahaan yang masih belum aware bahwa pentingnya mempersiapkan kesejahteraan karyawan pada saat memasuki usia pensiun. Mereka hanya mungkin melihat bahwa sudah ada BPJS. Padahal sesuai dengan perhitungan dari aktuaris gitu ya di Indonesia, bahwa kalau misalkan kita hanya mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan saja, itu masih sangat kurang. Nah, misalkan gini, perhitungan terakhir saja misalkan, ada apa namanya, ada JKM, JKK, JHT, JP gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita pensiun, pada saat kita berakhir bekerja, itu hanya meng-cover sekitar 50% something dari upah kita. Misalkan nih Mbak Erlina, nanti pada saat usia pensiun, let's say, gaji terakhirnya 100 juta. Wow. Amin ya? Amin. Nah, pada saat memasuki usia pensiun, idealnya TPP, TPP itu tingkat penghasilan pensiun dari Mbak Erlina pada saat sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak berpenghasilan lagi, idealnya Mbak Erlina harus tetap punya penghasilan 70-80% dari gaji terakhir. Kalau misalkan gaji terakhirnya 100 juta, maka penghasilan pada saat memasuki usia pensiun, idealnya masih 70-80 juta. Untuk apa? Untuk mempertahankan kualitas hidup yang sama. Misalkan Mbak Erlina yang tadinya suka jalan-jalan, yang tadinya suka shopping, jangan sampai pada saat pensiun nanti, hal tersebut tidak terpenuhi. Hanya gara-gara sudah tidak bekerja lagi, sudah tua, ditambah lagi. Oh iya, ditambah lagi bahwa semakin ke depan, kesehatan kita menurun. Kita butuh dana lebih, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dari segi inflasi. Kalau misalkan kita tidak mengembangkan dana kita, dana kita akan tergerus inflasi. Dulu misalkan kita nyimpan uang 100 ribu di tahun 90, itu besar sekali BMR. Tapi kalau misalkan kita lihat pada sekarang, 100 ribu beli minuman kopi itu cuma 2 gelas mungkin. Jadi memang harus tetap diinvestasikan. Jadi memang investasi itu tujuannya apa? Jangka panjang untuk menambah dan juga menjadi bumper terkait inflasi. Inflasi semakin naik, maka nanti bisa di cover oleh return investasi dari investasi tersebut. Jadi memang kalau secara perhitungan, memang kita harus mempersiapkan sejauh, sedini mungkin. Makanya selain perusahaan atau kita mungkin secara mandiri, para pekerja itu juga harus aware mempersiapkan DPLK kita. Karena DPLK itu juga penting sekali BMR. Karena jangan sampai pada saat kita pensiun nanti, itu menyusahkan orang lain. Apalagi menyusahkan keluarga, menyusahkan anak. Karena memang kalau misalkan kita tanya saja kepada para milenial, yang saat ini mungkin kondisinya masih ada di sandwich generation. Sandwich generation itu dia punya adik, punya saudara, dia kasih. Ke atasnya dia punya orang tua, dia kasih. Jadi tengah-tengah. Seorang milenial yang baik itu, gimana caranya walaupun dia berada di posisi yang terhimpit, sandwich generation, dia tetap bisa melakukan pencadangan atau perencanaan pensiunnya dengan baik dan dengan matang. Seperti itu sih Mbak Erlina. Menarik ya. Jadi ini para milenial apapun Gen Z, jangan mudah terbawa arus konsumtif. Membeli barang-barang konsumtif. Tapi harus juga mencadangkan. Ngomong-ngomong tentang dana pensiun, di episode sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang salah satu produk dana pensiun di Bank Muamalat. Lebih jauh lagi, kalau DPLK Muamalat sendiri, dana pensiun lembaga keuangan, Muamalat ini ada nggak sih, pas nggak sih produknya produknya untuk para milenial atau Gen Z. Di episode sebelumnya kan kita bahas secara umum ya, mungkin bagi para pekerja, kalau milenial mungkin sama Gen Z lebih luas lagi ya. Kira-kira gimana nih dari segi produk, untuk mereka cocok nggak sih? Ya, kami hadir memang dari DPLK Soreng Muamalat, itu memberikan suatu produk yang selain mudah, tapi juga cepat, tepat gitu ya. Dan memang sebenarnya produk DPLK, dana pensiun itu, para milenial, BMR semua, dimanapun kalian berada, itu jangan sampai berpikir bahwa, oh, DPLK itu hanya untuk orang tua. Jangan buang asumsi tersebut. Karena apa? Karena milenial, Gen Z gitu ya, itu juga dapat menikmati produk dan juga program dari DPLK Syariah Muamalat. Nah, mungkin bisa dicek di website, DPLK Syariah Muamalat.co.id gitu ya, di website kami, itu bisa melakukan cek saldo secara online. Jadi, kalau misalnya udah jadi peserta, terus juga sebelum jadi peserta, itu kalau misalkan mau daftar secara online gitu ya, melalui website juga, monggo silahkan, dengan hanya menyisihkan, misalkan minimal saja iuran, itu monggo silahkan, apa namanya, teman-teman BMR. Nah, terus yang ketiga mungkin ingin mengetahui simulasi. Nah, simulasi ini mungkin yang kita harus tahu. Misalkan nih, saya pengen menyisihkan, kan uang saya yang tadinya mungkin buat 2 gelas kopi gitu ya, 100 ribu per bulan, misalkan ingin saya sisihkan untuk pensiun saya nanti. Kalau misalkan saya menyisihkan 100 ribu per bulan, usia saya saat ini misalkan let's say 27 tahun, nanti usia pensiun 55 misalkan, itu sebenarnya bisa langsung dilakukan simulasi. Di website-nya DPLK Syariah Muamalat, di menu gabung sekarang dan pilih menu simulasi. Di situ sebenarnya teman-teman BMR bisa langsung melakukan kira-kira berapa ya kalau saya nabung 100 ribu per bulan setiap bulan, 100 ribu per bulan, sampai dengan saya usia pensiun, berapa dana yang akan saya dapatkan. Itu sebenarnya bisa langsung dihitung di website tersebut. Jadi memang teman-teman perencanaannya secara matang sudah dilakukan. Misalkan saya pensiun, pengen bikin usaha, saya butuh modal misalkan, berapa ratus juta misalkan, itu bisa juga dilakukan perencanaan hal tersebut dengan melakukan simulasi perhitungan. Dari saat ini juga, misalkan saya mau hitung 100 ribu deh, atau 200 ribu, atau 300 ribu, itu mau gue silahkan. Buat BMR gitu ya, daripada kita konsumtif, mungkin yang keranjang belanjanya. Sudah penuh. Di kamar sudah banyak gitu ya, daripada itu menumpuk terus Mbo Iyo gitu ya, saldonya bisa dialihkan untuk persiapan kita untuk menghadapi usia pensiun nanti, atau hari tua nanti. Boleh-boleh aja nih belanja, tapi juga ada yang disisikan untuk dana pensiun gitu ya. Jangan sampai habis semua. Betul. Kita juga harus melihat ya, mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Kayaknya banyak-banyak ini ya. Lihat ini. Betul. Kadang-kadang mungkin kita tidak menafik ya, kita juga sebagai milennya, si Mbak Erlina. Kita juga kadang-kadang kalau misalkan lihat e-commerce, melihat hal-hal, kadang-kadang hal-hal yang remeh-temeh, yang sebenarnya kita tidak perlu gitu ya. Mau aja. Mau aja beli, misalkan hanya cuma 10 ribu, 11 ribu, belasan ribu gitu ya, puluhan ribu, sebenarnya itu tidak masalah. Tetapi kadang-kadang kebutuhan dan keinginan itu menjadi saru ketika kita melihat produk yang sebenarnya menarik, tetapi tidak kita butuhkan. Kita hanya melihat tinggalkan, sekarang kalau belanjakan tinggal klik-klik-klik datang, klik-klik-klik datang gitu. Kadang-kadang sehari 3, 4, 5 yang datang ya barang-barang. Jadi itu yang harus kita pertanyakan ke dalam diri sendiri sebelum mengklik, do I need this? Itu pertanyaan yang menurut saya pribadi itu penting. Saya setiap kalau misalkan lihat barang, do I need this? Jadi kalau misalkan apakah saya perlu ini? Kalau misalkan perlu banget, oke saya klik, kalau misalkan kayaknya agak perlu, oke lah mungkin bisa next time. Enggak urgent. Tapi kalau misalkan kayaknya enggak deh, enggak perlu deh. Maka... Harus sering ngobrol sama diri sendiri ya? Iya betul. Betul gak? Berkontemplasi ya. Nah kalau gitu gimana nih Mas Arief, sarannya mungkin buat Gen Z tadi kan sudah panjang ya. Mungkin ya terus harus gimana dulu nih mulainya dari awal gitu. Karena kan sebenarnya kalau Gen Z itu semangat kerjanya masih tinggi. Terus juga punya energi lebih mungkin untuk apalagi yang sudah bekerja gitu ya. Sebenarnya kan harusnya lebih bisa memanfaatkan waktunya dan juga menginvestasikan dananya. Ada tips-tipsnya enggak nih? Biar enggak mager lah istilahnya buat investasi. Buat investasi itu sebenarnya simple. Di era digitalisasi saat ini itu teman-teman millennials, BMers gitu ya, itu semakin mudah dalam melakukan investasi. Dimanapun dan kapanpun sebenarnya. Mungkin selain kita konsumtif tadi di e-commerce, e-commerce, selain itu sebenarnya bisa juga yang bisa di klak-klik-klak-klik gitu ya. Selain e-commerce, misalkan websitenya DPLK Syariah Muamalat. Tinggal klak-klik-klik daftar online. Nanti setelah daftar mengisi semua informasi yang dibutuhkan oleh DPLK Syariah Muamalat, itu ada tim dari customer service DPLK Syariah Muamalat yang akan menghubungi dan mengkonfirmasi. Nanti akan kita buat apa namanya nomor peserta DPLK-nya. Setelah itu, setelah terbuat atau ter-create nomor DPLK-nya, nah teman-teman BMers bisa langsung melakukan iuran. Iuran dari bank manapun gitu ya. Dari bank muamalat atau mungkin dari bank lain, itu dipersilahkan, diperbolehkan. Karena untuk satu nomor peserta, itu sebenarnya secara otomatis kita ter-create VA, virtual account. Sudah punya nomor virtual account. Jadi dari bank manapun, itu bisa langsung transfer ke rekening tersebut dan langsung nyemplung ke nomor peserta DPLK atas nama BMers masing-masing. Jadi seperti itu ya. Apa namanya, salah satu cara termudah gitu ya, selain kita klak-klik e-commerce, juga bisa klak-klik-klik website-nya DPLK Syariah Muamalat. Kalau belanja aja murah, investasi juga mudah ya maksud saya. Jadi ya tinggal di-compare aja nih, semudah belanja e-commerce juga untuk investasi. Jadi lebih diutamakan untuk investasi terlebih dahulu ya, Mas Arief ya. Biar tidak mengalami hal-hal yang tadi sudah disampaikan di awal nih. Begitu mudah, dia berjaya, penghasilannya besar, begitu tua, untuk berubah saja susah, jangan sampai nanti kita masa depannya seperti itu. Sebenarnya sudah bisa kita gambarkan dari sekarang ya. Apalagi tadi website DPLK juga sudah ada simulasinya. Sudah simulasi. Jadi kalau mau mulai dari sekarang, misalnya mau 200 ribu, itu sudah ada nih simulasinya, kira-kira di usia 55 tahun saat pensiun nanti, akan terkumpul berapa nih. Jadi lebih semangat ya sebenarnya ya. Lebih semangat, dan juga mungkin tambahan untuk para pengusaha ya. Kita sebagai individu juga harus mengingatkan diri sendiri untuk mempersiapkan hari tua. Selain itu juga mungkin dari segi pengusaha. Pengusaha muda, mungkin teman-teman milenial yang punya warung kopi, yang punya karyawan, pegawai, atau mungkin siapapun gitu ya, bapak ibu gitu ya, sebagai pengusaha, itu juga jangan sampai lupa untuk mempersiapkan kesejahteraan para karyawannya. Karena apa? Karena ternyata yang tadi saya bilang, tenaga kerja di Indonesia, itu perusahaan yang melakukan pencadangan pensiun, itu hanya 7 persen. Jadi warusnya juga kurang ya? Betul. Makanya memang bagi para pengusaha muda, pengusaha milenial, atau pengusaha pemain lama gitu ya, itu juga seharusnya sudah mempersiapkan dan juga mengerti akan pentingnya mencadangkan dana pensiun untuk kesejahteraan para karyawannya nanti. Jangan sampai nanti karyawannya ketika sudah bekerja di perusahaan bapak ibu, teman-teman di emers gitu ya, itu jangan sampai nanti malah tuanya sedih gitu ya. Tidak sejahtera, itu yang kita tidak inginkan. Makanya memang siapapun Anda, apa namanya, teman-teman di emers, individual, atau mungkin corporate, UMKM, bersama-sama, hayu, kita, apa namanya, bangun suatu ekosistem, pentingnya, kesadaran untuk mempersiapkan pensiun gitu ya, di DPLK Syariah Muamalan. Oke, apalagi tadi sudah dijelaskan yang mudah, bisa langsung klik di websitenya, www.dplksyariahmuamalat.co.id, atau bisa langsung datang ke cabang ya, Mas Arief. Betul. Kalau misalnya memang ternyata masih butuh tanya-tanya dengan CS-nya bisa, lewat website juga gampang, bisa kapan aja, di mana aja ya, Mas Arief. Betul. Jadi, semudah itu sebenarnya untuk mempersiapkan dana pensiun. Oke, Mas Arief, ada tambahan lagi nggak nih, kira-kira terkait DPLK Muamalat? Iya. Iya, Mas, di luar. Ya, baik kalau untuk tambahan, mungkin untuk DPLK Syariah Muamalat, untuk teman-teman milenials gitu ya, karena memang kita pembahasan di sini, khusus untuk milenials ya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa jangan sampai buang stigma lah intinya. Buang stigma bahwa DPLK atau dana pensiun itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang akan memasuki usia pensiun gitu ya. Sedangin mungkin, kita harus sudah mempersiapkan dan memikirkan, karena yang namanya pensiun itu bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Betul. Ini harus keep in mind banget nih buat kaum milenial dan gen Z. Oke, kalau gitu semoga nih pembahasan di Muamalat Talk kali ini bermanfaat. Insya Allah bermanfaat banget nih. Dan sekarang, BMR yang udah nonton sampai akhir bisa langsung buka DPLK Muamalat ya. Apalagi yang sudah bekerja, harus dimulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti, karena usia pensiun itu gak kerasa loh. Hari demi hari, tahun demi tahun. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Arief. Makasih Mbak Erlina. Aduh, senang sekali. Senang sekali nanti Mas Arief juga mungkin akan ngisi di sesi lainnya, karena ini bermanfaat banget ya. Pembahasannya gitu ya, biar orang-orang juga lebih awareness lagi di luar sana. Oke, kalau gitu saya Erlina dan Mas Arief. Saya Arief. Kita pamit dari sesi podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.